Intro Assalamualaikum Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya Kembali dengan saya Triasa Brimita dalam headline news harian poskota Edisi Kamis 27 Mei 2021 Sejumlah berita menarik telah kami siapkan Di antaranya, sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Akan dilantik menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021 mendatang Terkait hal tersebut, ICW yang sebelumnya santer meminta Kapolri Untuk mencopot Ketua KPK Firly Bahuri dinilai keliru Kepastian pelantikan pegawai KPK disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara Di Maharia Wibisana 1.271 nama telah diserahkan untuk selanjutnya ditetapkan SK PNS Oleh pimpinan KPK Agar segera dilantik pada 1 Juni bertepatan dengan hari lahir Pancasila Penetapan pegawai KPK sebagai PNS juga dinilai sudah sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ASN Pada edisi kali ini tentunya poskota punya informasi kriminal Seorang emak-emak menjadi korban percobaan perampokan Di jalan laut Arafuru, Durensawit, Jakarta Timur Meskipun pelaku tidak sempat menggasak barang berharga Namun korban harus mengalami luka-luka akibat ponjokan pelaku Kronologi kejadian bermula saat emak-emak itu tengah dibonceng Oleh pria yang mengaku sebagai tukang ojek tangkalan Melihat kondisi jalan tengah sepi Pelaku sengaja menjatuhkan sepeda motor yang dikemudikannya Lalu memukuli korban hingga luka-luka Beruntung sebuah mobil melintas Dan segera menyelamatkan korban yang sudah tak berdaya Menurut warga sekitar Lokasi tersebut memang rawan kejahatan jalanan Hingga saat ini pelaku masih dalam pengejaran polisi Selanjutnya berita yang juga menarik untuk disimak Mengenai perayaan Hari Raya Waisak 2021 Membuat umat Buddha ramai mengantre di vihara Dharma Bhakti Jakarta Barat Berdasarkan pantauan poskota di lokasi Umat Buddha tersebut terlihat antusias untuk mengikuti rangkaian ibadah Meski di tengah pembatasan pengunjung Alasan umat Buddha beribadah di vihara Dharma Bhakti di momen Hari Raya Waisak Lantaran lokasi tersebut merupakan yang tertua di Jakarta Para warga mengaku tak khawatir beribadah meski di tengah pandemi COVID-19 Lantaran mereka sudah mematuhi protokol kesehatan secara ketat Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Terlihat menghadiri peringatan Hari Raya Waisak Nasional tahun 2021 Di Jakarta International Expo Kemayoran Demikianlah sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi Bisa langsung kunjungi website kami di www.postkota.co.id Saya Triasa Bermita mau tinggi seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Sampai jumpa Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Selamat pagi dan 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 sel Terima kasih.